Intro Gubernur Papua Barat, Dr. Andus Domingos Mandacan MSI meletakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama BPD KKSS, IWSS, dan IPSS Kabupaten Raja Ampat. Dalam agenda tersebut, sekaligus safari Ramadan bersama umat muslim pada Kamis 21 April 2022. Dalam sambutannya, Gubernur Mandacan menyatakan proses pembangunan yang ditendai hari ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah rakyat. Di samping itu merealisasikan visi misi pemerintah Papua Barat yakni membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermatabat. Semua program dan kebijakan dibagi kepada masyarakat dan terdapat permohonan ikatan keluarga, maka hari ini pihaknya hadir untuk meletakkan Batu Pertama. Gubernur juga mengajak Bupati, Wali Kotab, mempunyai tanggung jawab bersama mendukung ikatan keluarga dan organisasi kemasyarakatan. Dalam kesempatan ini kami juga mengajak kita semua untuk bersama-sama membantu pembangunan jenis sekretariat bersama DPD, agresius, ISS, dan IPS, untuk tempat yang terjampat, dan selesai kejualan DPD, agresius Raja Ampat juga sudah sampaikan, kita juga kebutuhan DPD, agresius provinsi, dan tempat yang menjani, ini kita menunjukkan wujud ya, kehadiran pemerintah di tengah-tengah rakyatnya, di tengah-tengah umatnya. Jadi, kita juga di provinsi, sesuai diskusi, membangun yang hati, mempersatukan negasi, kita untuk berpobadat, namah, sejahtera, dan umat tabat. Kemudian kita dapatkan diskusi juga, dalam berbagai kelihatan program, dan juga kita membantu, berbagai kelihatan umat, dan juga melakukan ikatan-ikatan, terpengah-terpengah keluarga, yang ada di Boko Barat. Mewakili Bupati Raja Ampat, Asisten Tiga, Ferdinand Rumsowek, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, atas bantuan yang diberikan berupa dana hibah, atau dana pribadi, dalam membangun sekretariat KKSX. Selanjutnya, warga dituntut menumbuhkan citra positif, karena nilai intelektual dapat menghasilkan keputusan strategis, bernuansa nilai baru, adat, dan budaya di masyarakat. Saya mewakili pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat, Kabupaten Raja Ampat, secara khusus, terhukunan keluarga Sulawesi Selatan, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Gubernur, atas bantuan yang diberikan, berupa dana hibah, atau dana pribadi, Bapak Gubernur, untuk mendukung, pembangunan sekretariat KKSX di Kabupaten Raja Ampat. Dan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penyargaan kepada kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang telah memberikan kontribusinya, hingga sampai saat ini, kita tetap berada dalam suasana kerukunan, aman dan tertib, terkendali. Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, KKSX Papua Barat, Haji Nur Jaya juga menyebut, pemerintah Papua Barat selalu memberikan perhatian, sembari menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Dr. Andrus Domingos mendacan emisi, atas dukungan dalam proses pembangunan. Dirinya juga mengingatkan warga KKSX selalu kompak dalam menjalankan roda organisasi, agar tetap eksis dan memberikan warna tersendiri. Dari saya ketua KKSX Provinsi Kepua Barat merasa selalu beliau selalu ada apabila kita sampaikan Bapak ada kegiatan begini, tolong luangkan waktu. Kemudian Bapak bisa bantu ke akhiran berapa. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua BPD, BPD KKSX Kajian 4, bahwa dikasih dana awal 500. 500 itu penyemangat. Dalam rangka safari Ramadan, pemerintah Papua Barat telah menyediakan ribuan bantuan bahan pokok yang telah simbolis diserahkan kepada Kabupaten Raja Ampat sebanyak 200 paket. Dari Kabupaten Raja Ampat, Media Disko Minfo Papua Barat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.